Pintan Mambo mulai mengeluhkan sikap irit suami barunya, Arya Khan. Menurut Pintan Mambo, Arya Khan terlalu hemat hingga tak bisa menikmati penghasilan dari usaha singkong dan endorse. Padahal kata Pintan Mambo, penghasilan Arya Khan sudah lebih dari cukup untuk bisa hidup berkecukupan. Bahkan, ibu Michelle Ashley ini bercerita suami barunya tersebut sang suami sempat menawar harga makanan. Nah, dia kerja terus. Beli ketoprak aja kemarin ditawar 30 ribu rupiah, ditawar 5 ribu rupiah. Kan itu kebangetan? Terang Pintan Mambo dilansir dari Tribun Lampung. Kamis, 4 Januari 2024. Aku bilang, kamu kan juta-jutaan sehari. Kamu bisa beli rumah 21 miliar rupiah dengan uang kamu itu. Ya, itu semua kredit bisa. Itu pun kalau mau. Tapi masa kamu nggak pernah nikmati uang kamu? Tambahnya. Terganggu dengan sikap irit Arya Khan. Pintan Mambo pun lantas meminta suami barunya tersebut untuk menghabiskan banyak uang. Makanya aku bilang boros hari ini. Hari ini harus buang duit ya. Jangan tanem duit terus, kata Pintan lagi. Di sisi lain, Arya Khan berkilah bahwa sikap iritnya tersebut bukan berarti tak mampu membeli barang mahal. Hanya saja, dia yang sudah terbiasa hidup hemat merasa sayang mengeluarkan uang untuk barang yang tidak disukainya. Aku biasanya gini, aku tuh kalau beli-beli mahal bukan berarti nggak kebeli? Aku tuh perasaan sayang. Ujar Arya. Ya sayang emangnya mau dikubur uangnya sampai mati? Sahut Pintan Mambo. Artinya, kalau beli mahal yang aku nggak suka percuma, aku beli mahal. Aku lebih baik beli yang murah, tapi aku suka. Tambah Arya Khan lagi. Sayangnya, Pintan Mambo masih tetap ingin sang suami tidak hidup terlalu... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.